Banjir melanda Bandar Lampung usai hujan lebat mengguyur selama lebih dari 3 jam pada Sabtu 24 Februari sore. Ketinggian banjir sempat mencapai dada orang dewasa. Seorang warga menceritakan bagaimana banjir menerjang tembok rumahnya hingga robo. Banjir juga mengakibatkan dua unit motor miliknya hanyut terbawa arus banjir. Namun ia mengaku bersyukur keluarganya selamat dari terjangan banjir tersebut. Hal serupa juga dirasakan warga lainnya Antoni. Saat terjadinya hujan dan banjir, Antoni menyebut dirinya hanya bisa menyelamatkan anak dan istrinya ke tempat yang lebih tinggi. Ia mengaku tidak sempat menyelamatkan perabotan rumah tangga yang kini rusak parah. Kiraan tadi di atas pinggang air dalam rumah. Dalam rumah itu bang? Apalagi di jalan memang? Berarti 1 meter setengah ya bang? Karena pagar itu 2 meter sampai airnya keluar dari atas pagar itu. Hancur-hancurnya lihat sendiri situasi di dalam. Semuanya bang ya? Semua berantakan kulkas, TV, kasur, lemari, pakaian, semua. Tinggal baju di badan saja yang kering. Masih di rumah air itu sangat cepat sekali. Cepat ya? Dilaporkan, banjir melanda hampir di semua kecamatan di Bandar Lampung. Beberapa lokasi yang mengalami kebanjiran cukup parah seperti di Kelurahan Nunyai di Kecamatan Raja Basah, wilayah Kedaung di Kecamatan Kemiling, hingga beberapa pemukiman di Kecamatan Langkapura. Warga menyebut ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi. Di lain sisi di beberapa lokasi yang telah surut, warga mulai membersihkan lumpur yang mengendap di rumah mereka akibat banjir. Terima kasih telah menonton!